Timnas Indonesia telah berhasil memastikan diri lalas ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu artinya, Timnas Indonesia selangkah lagi akan mencatatkan sejarah lalas keajang paling bergensi di dunia tersebut. Di babak ketiga, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara untuk memperbutkan 6 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Nantinya, 18 tim di babak tiga akan dibagi menjadi 3 grup dan masing-masing juara serta runner-up grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, Timnas Indonesia memiliki waktu untuk menambah kekuatan demi bersaing di perbutan tiket ke Piala Dunia. Meski memiliki peluang di babak 4 atau 5, namun Timnas Indonesia diakini akan memberikan kejutan dengan mendatangkan pemain-pemain baru yang siap mengantarkan Garuda Merah Putih ke panggung dunia. Dan berikut adalah daftar 5 pemain tambahan yang bisa antarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Miss Heilherst Pemain pertama yang bisa dirayu Timnas Indonesia untuk proyek Piala Dunia adalah bag muda FC20 Miss Heilherst. Meski baru berusia 23 tahun, namun pemain berdarah Maluku itu sudah tampil sebanyak 28 pertandingan di Liga Belanda. Kemampuannya sebagai bag kelas Eropa sangat dibutuhkan demi memuluskan langkah Garuda untuk lolos ke Piala Dunia. Di Timnas, Heilherst akan membentuk tembok yang kuat bersama dengan bag andalan Timnas saat ini, Jai Itzes. Sebelumnya, PSSI dikabarkan sudah pernah mencoba menghubungi sang pemain. Namun, Heilherst yang kini memperkuat tim senior FC20 dikabarkan sempat menolak. Kini, dengan besarnya peluang Timnas Indonesia lolos keputaran final Piala Dunia, bukan tidak mungkin Heilherst akan berubah pikiran dan tertarik membela Timnas Indonesia. Emil Audero Berikutnya, ada keeper belas teran Indonesia-Italia yang bermain untuk Inter Milan yaitu Emil Audero. Emil Audero sejatinya sudah sempat didekati oleh PSSI. Namun, pemain kelahiran Mataram Lombok itu sempat menolak karena berharap dipanggil oleh Timnas Italia. Sayangnya, Italia yang saat ini dilatih oleh Luciano Spalletti tidak memasukkan nama Emil untuk tampil di Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan PSSI untuk kembali merayu Emil dengan tawaran proyek lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan usianya yang kini menginjak 27 tahun, ini menjadi kesempatan terakhir Emil untuk bisa tampil di kejuaraan internasional sekelas Piala Dunia. Jairo Ritwold Di lapangan tengah, Timnas Indonesia saat ini memiliki sosok Tom Haya yang menjadi jenderal lapangan. Namun, untuk menyempurnakan posisi gelandang, Timnas Indonesia bisa menaturalisasi pemain berdarah Ambon yaitu Jairo Ritwold. Pemain berusia 27 tahun itu saat ini membela klub Liga Inggris Crystal Palace. Di musim 2023-2024, pemain kelahiran Belanda itu tampil dalam 9 pertandingan bersama dengan The Eagles. Dengan pengalaman dan juga kemampuan yang dimiliki, Jairo akan menjadi duet mengerikan di lini tengah Timnas Indonesia bersama dengan Tom Haya. Oleh Romeni Timnas Indonesia sejauh ini masih belum memiliki sosok striker house goal yang mengerikan, Rafael Strike. Dinilai masih kurang jika harus bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Untuk itu, Timnas Indonesia bisa melirik striker 23 tahun yang kini bermain untuk FC Utrecht yaitu oleh Romeni. Romeni sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga sang ibu. Romeni sudah beberapa kali membela Timnas Belanda di kelompok umur, namun tidak dengan tim senior. Jadi, peluang Romeni beralih membela Timnas Indonesia masih sangat terbuka. Di musim 2023-2024, Ole telah bermain sebanyak 16 pertandingan dengan mencetak 1 gol di Liga Belanda. Kevin Dix Dan pemain kelima yang bisa membantu Timnas Indonesia lalas ke Piala Dunia 2026 adalah Kevin Dix. Pemain milik FC Copenhagen itu seakan memberikan kode bahwa dirinya terus memantau Timnas Indonesia dengan menyukai postingan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Tim senior pertama yang dibela oleh Kevin Dix adalah VTC. Lalu, ia pernah dijual VTC ke Fiorentina pada tahun 2016. Kevin Dix pun sempat dipinjamkan Fiorentina ke Feyenoord dan juga Empoli. Baru pada tahun 2021 lalu, Fiorentina melepas Dix ke Copenhagen untuk bermain hingga musim panas 2025 mendatang. Kevin Dix memiliki pengalaman bermain di Liga Champions Eropa yang tentu sangat berguna untuk memperkuat pertahanan Timnas Indonesia bersama dengan Jay Idzis dan Miss Helhers. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!